Kalau orang lain sih yang datang gitu, yang sengaja main kesini misalkan, iya katanya suka ngeliat gitu. Katanya sih nenek-nenek yang rambutnya panjang gitu. Ada yang lewat sepintasan gitu kalau ini. Cuman kalau saya enggak, saya enggak. Cuman paling wangi, kalau wangi minyak sih suka mencium gitu. Itu wanginya gitu. Cuman kalau ngeliat gitu bayangan-bayangan enggak. Ya pernah sih ada yang ngeliat gitu bahwa prajurit Jerman memakai biasa baju Jerman zaman dulu. Ada yang ngeliat. Cuman lewat doang gitu dia. Kebetulan orang itu lagi main di sana gitu. Ada itu, ngeliat gitu. Dia kan, kalau kita kan enggak ngeliat. Kalau dia ngeliat, itu ada prajurit Jerman gitu. Pakai baju prajurit Jerman dulu gitu. Sambutnya agak ini gitu, agak pirang. Pada lokasi makam, berdiri tegak tugu peringatan untuk mengenang tentara Jerman yang gugur di perairan Asia Tenggara. Namun tentara Jerman yang dimakamkan di sini kebanyakan tewas karena kesalahpahaman diserang pasukan pribumi karena mirip Belanda. Mereka lalu dimakamkan di lahan perkebunan teh Bogor karena untuk dibawa pulang ke Jerman tidak memungkinkan lagi. Mereka pertama datang ke Indonesia pasukannya ya, pasukan angkat laut. Terutama pasukan Yubot atau Untersibute. Karena mungkin kalau melalui jalur laut sendiri kalau di permukaan itu kan berbahaya, sangat berbahaya karena dikuasai oleh sebutu. Akhirnya mereka menggunakan jalur dalam air yang mungkin lebih aman. Dan mereka pertama datang ke Indonesia itu akhir tahun 1943. Terlibat juga, terlibat dalam pertempuran, cuman itu bukan tugas utama mereka. Karena kan Jepang juga punya sebetulnya satuan peperselan. Yang Jerman itu cuman tugas utamanya ya mengambil ban mentah untuk dikirim kembali ke negara mereka. Mereka defensif ya, jadi khusus untuk satuan Asia Pasifik, Jerman, Jepang itu defensif. Cuman bertugas untuk melakukan patroli. Bukti keberadaan armada Yubot Jerman di perairan Indonesia akhirnya berhasil ditemukan tim komando pasukan Katak TNI Angkatan Laut di tahun 2014. Tepatnya di kedalaman 30 sampai 40 meter di sekitar Laut Karimun Jawa. Waktu saya sampai di lokasi wargrave-nya Yubot itu, seperti halnya wargrave-wargrave yang pernah saya kunjungi sudah tertutup lumpur atau pasir-pasir. Karena sudah puluhan tahun ya, dari sekitar tahun 42 atau 43 mereka tenggelam. Jadi sisa-sisanya sudah banyak tertutup. Tapi puing-puing atau pecahan-pecahan seperti koning towernya, bodi yang panjangnya, itu masih terlihat. Itu saja yang kita dokumentasikan. Selebihnya kita hanya mengamati dari area luarnya saja. Tidak masuk ke dalam. Waktu kita dive di site tersebut, kita masih bisa menyaksikan beberapa barang yang berserakan ya di sekitar situ. Yang masih terlihat oleh mata, yang tidak tertutup atau lumpur ya. Itu ada bus, ada peluru-peluru, kemudian ada keramik, botol minum, gelas gitu ya. Yang menandakan ciri khas dari kapal Yubot atau logo swastikanya Nazi saat itu. Itu kita ambil gambarnya. Oh ini ada beberapa item-item yang membuktikan bahwa oh iya benar ini adalah sebuah Yubot yang tenggelam. Ternyata keberadaan Nazi Jerman di Indonesia nampak jelas di pemakaman tentara Jerman di kampung Arca Domas Bogor. Dengan monumen berbentuk tugu, bertuliskan kata dalam bahasa Jerman yang artinya skuadron Jerman Asia Timur yang berani 1914. Tugu sudah milik Jerman, karena itu kan perkebunan milik orang Jerman itu. Dulu namanya Cikobosuit, sekitar Mega Mendung, sekitarnya itu perkebunan milik orang Jerman itu. Dan salah satu yang mengelolanya adalah Walter Hewell, yang akhirnya menjadi salah satu orang percayaan Hitler. Sekitar tahun 1945, di bagian depan Monumen Tugu Putih kemudian dimakamkan 10 Serdado Kriegsmarine atau Angkatan Laut Jerman. Mereka tewas terbunuh oleh pasukan Republik karena dianggap bagian dari tentara Belanda. Setiap minggu ketiga di bulan November, pihak kedutaan Jerman selalu menggelar upacara militer sederhana di kawasan yang berhawa sejuk ini. Jasa-jasa mereka yang gugur sama sekali tidak dilupakan. Terima kasih telah menonton!